Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Mengaku sebagai anggota paspam pres, seorang pria beratribut TNI membawa kabur satu unit motorsport. Saat akan bertemu korban dijanjikan pekerjaan sebagai satpam dengan gaji 3,2 juta rupiah. Pria beratribut TNI ini membawa kabur motorsport milik Arifin Latif dari pelataran parkir gedung kementerian perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berdali ingin mengetahui kondisi motor korban karena korban berniat menjualnya. Arifin sempat mengejar pelaku namun kehilangan jejak. Pertemuan Arifin dengan pelaku berawal dari Facebook. Korban yang saat itu tengah mencari pekerjaan ditawari pelaku menjadi satpam di kantor kementerian perhubungan diri perhubungan darat di rektorat lalu lintas jalan dengan gaji 3,2 juta rupiah. Karena berminat, korban pun diajak bertemu di Jalan Tanah Abang Dua, Jakarta Pusat. Sesampainya di lokasi, pelaku mengalihkan pembicaraan ke motorsport korban yang memang akan dijual Arifin. Kok dia kayak, saya bingung tuh dia langsung kayak pengen, kayak minat banget motor tapi ngapain SNK. Nah, di situ saya udah nganggap, SNK udah di dia. Apasihnya nanya-nanya, ngasih Facebook, ngasih nanya-nanya motor. Ya, kuncinya ada nggak, saya mau tahu suaranya dong. Masih bagus tepang kok. Yang lain, saya kira mau dites, ditesnya nggak jauh. Tunggu ya, dibawa, 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 dibawa. Kabur. Berbuka rekaman video yang dimilikinya, korban telah melakukan kejadian tersebut ke posik Metro Gambir. Arifin berharap, motornya bisa segera kembali dan pelaku yang mengaku sebagai anggota pas pampres ditangkap.